Sambil pertemuan lima outflow. Jadi di sini yang dibahas itu adalah pembentukan garis dengan algoritma Brassenheim dan pembentukan lingkaran. Itu yang mau kita buatkan hari ini. Rizka, Novita, Novi. Novi biasanya cepat, ini tepat waktu, ini kenapa kamu lambat, eh apa, nggak sesuai. Anggre, Anggre udah tugasnya, algoritma pembentukan garis. Tadi sudah dijelaskan garis itu bisa sekumpulan, menghubungkan satu titik ke titik yang lain, gimana titik itu di titik X dan Y. Siapa tadi ini? Ada titik, X, Y, X, Y. Kemudian ada titik lagi, X, Y. Ini hubungkan. Inilah garis, mau garis lurus. Itu dia. Pembahasan kita ini adalah menggunakan, sebentar ya, yang minggu kemarin itu yang kita bahas itu adalah, Eh, bukan ya. Oh, ini ya. Oke. Oh, sorry. Eh, kok. Mana ini? Ibu tadi sengaja mau ngambil. Krisna Eni, Manisa, Jaswadi, ya sudah join. Tugasnya dikerjakan, Jaswadi. So All Window. Mana tadi ya? Mana tadi? Mana tadi? Oke. Stop, Sarah. Ya. Melanjut yang minggu kemarin itu, mau gabang menghubungkan cara membuatkan algoritma, di sini adalah algoritma pembahasan pertama, pembentukan garis, yaitu menggunakan DDA, ya. Algoritma garis digital differential analyzer DDA. Digital differential analyzer DDA membentuk sebuah garis dengan menghitung nilai Ay, ya, konstanta Ay dengan Ax. Jadi, ini dia, ya. di mana titik X1, Y1 tentukan, kemudian titik awalnya, tentukan titik awal, titik akhir, lakukan X2, X-X1, DY, X2, X-X1, ya. Oke. Berikutnya, setelah itu ditentukan yang mana parameter dengan melihat nilai step-nya. Nilai step itu jarak maksimum jumlah penambahan. Bagaimana kalau hasilnya sama, bu? Kan itu kemarinnya, ambil salah satu saja, ya. Dengan dari sini, didapatlah ini, kemudian cari X, Y, K, ini K. Oke, ya. Ini dia, proses selesai. Sudah semuanya ini bergabung. berikutnya, kita memulai, ya. Hitung nilai DX dan DY, di mana DX-nya itu adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, ya. Menghitung, kalau pertamanya itu kan di sini dia, kita dibuatkan adalah, diketahui sebuah titik, ya. A25, B7, 12. A25, B7, 12. Titik awal, X1-nya 2, X2-nya adalah 7. Ingat, X2. Coba dilihat buku yang apa, di pertemuan kemarin yang ada PDF-nya, supaya kamu juga bisa melihat, ya. Berikutnya, hitung nilai DX dan DY. DX itu apa? X2 kurang X1, Y2 kurang 1. Jadi, hitungkan. D itu adalah seperti jaraknya. Cari perhitungan X2 dengan X1, Y2 kurang X1. Apabila diketahui X1-nya 2, Y1-nya 5, berapakah DX-nya, berapakah DY-nya? Ayo, siapa yang bisa. Berapa DX, berapa DY? DY-nya. Di mana? DX adalah X2 kurang 7 kurang 2. Hasilnya? 5. Ya kan? Kemudian, DY-nya adalah DY. Y2 kurang Y2. Jadi, mencari antara Y2 ke Y1 berapa? Ya, selesikan saja. Kurangin saja, ya. 12 kurang 5 sama dengan 7. Kita lihat di sini, ya. Benar, ya. DX-nya 5, DY-nya 7. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini yang nanti kita sampai membawa garisnya, ya. Dari sini, yang kemarin apa itu syaratnya, apabila DX lebih besar dari DY, ambil S-nya, parameternya adalah di DX. kita perhatikan antara 5 dan 7. 5 lebih kecil dari 7 atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil dari 7. Oke, berarti bukan ini, ya. Bukan. Berikutnya, perhatikan, 7 dengan 5 hubungannya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih? 7 lebih besar dari 5. Oke, berarti ini kita ambil adalah memenuhi syarat kedua, S-nya. Oke, berarti S sama dengan DY sama dengan 7. Selanjutnya, kita perhatikan, sudah dapat ya, S sama dengan DY sama dengan 7. Langkah ketiga, mencari X increment. Increment itulah DX kurang X. Ada yang mengingat tadi berapa DX-nya? Supaya kita tidak naik ke atas. X2 kurang X1? 5, DX-nya 5. Jadi, X increment adalah 5 per 7 atau 0,714. Dapat ya? Bisa ya? Oke. Y increment-nya DY per S. DY tadi 7, S-nya juga 7. Dapat kan? Oke. Maka hasilnya adalah Y increment-nya adalah 1. Ini 1, DY-nya, sementara DX-nya adalah 5 per 7 atau 0,714. Selanjutnya, hitung koordinat piksel selanjutnya XK, YK. Kita perhatikan ya. Ini perhatikan. XK, YK untuk nilai X dan Y pada iterasi pertama dimulai dari X1, Y1. Jadi, X1 sama dengan X. Berapa tadi X pertama di sana? Di awal? berapa? Berapa tadi? 2. 2. Iya kan? Y-nya adalah? Berapa? 5. Oke. Kita lihat ke atasnya supaya kamu nggak bingung ya. Jadi, di sini yang tadinya X1, jadi dianggap X. Iya kan? Ini, tadi di awal soalnya, kan ini soalnya nih. 2 dengan 5. 7 dengan 12. Bisa ya? Jadi, yang tadi X1 itu menjadi X1. Berikutnya, hitunglah X1 berikutnya. Oke, oke, oke. Berapa dulu? Kan nggak bisa digeser. Berikutnya adalah, perhatikan ya, kita lihat di sini. X2 ditambah X inkremennya tadi, yang kita bagi 2 per apa-apa tadi di atas. Adalah 0,714. Masih ingat dari mana? Masih. Masih ya? Yang ini tadi ya, yang sebelumnya. Ini kalau digeser nanti. Yang ini nih. Ini nih. Mana tadi? Yang ini nih, 2,714 ya. Oke. Didapatlah, ini menjadi X2-nya. Yang tadi, X1 di sana. Apabila kita cari di tahap ke sini, menghitung koordinat pikselnya, X, K, Y, K. Untuk menjadi X2, X ini menjadi X1. Jadi, X2 sama dengan 3,428. Y2. Y tadi adalah 6. Y inkremennya 1. Ini dia. Y inkremennya 1. Ini. Yang ini. Sementara Y-nya adalah 6. Masih ingat yang mana? Oh, ini 1. Yang ada yang masih mengingat berapa tadi Y-nya? Yang di sini? 7, 12. 12 kurang 5. Kenapa ini? Jadi 6. Sebentar, dipercet lihat ya. Tadi 6 ya? Oh, ya. Ini. Y sama dengan Y tambah Y inkremen, maka hasilnya menjadi 6. Jadi, ini adalah Y ditambah Y inkremen sama dengan 7. Y yang ini menjadi Y1 ini, masuk ingat sini, jadi Y-nya. Untuk Y2, jadi 7. Demikian untuk X berikutnya. Jadi, X di sebelumnya, hasil X di sebelumnya ini, itu menjadi X. X di sini menjadi X awal di sini. Coba, ada yang bisa menjelaskan ini 3,428 dari mana untuk X3? Silahkan. 3,428 itu dari yang X2 itu, Bu, yang X tambah X inkremen. Oke, ya. Jadi, kalau misalnya dicari X3, ambillah X-nya, berapa nilai X di sebelumnya? Ya, nilai X-nya sebelumnya. Itu X2, iya kan? Oke. Berarti, untuk Y3, 8. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini menjadi 8 untuk Y3? Ada yang bisa menjelaskan? Sama kayak yang X tadi, Bu, itu kan Y3-nya itu dari yang Y2 ditambah Y inkremen. Jadi kan 7 tambah 1, jadi 8. Hasil di sebelumnya masukkan ke sini, itulah menjadi nilai Y. Sementara Y inkremen-nya di awal sudah dicari, ya kan, yang di atas, kan? Begitulah seterusnya, seterusnya. kemudian kita buat ini sampai Y7, kita buatlah pembulat, apa namanya, untuk membuatkan, ini kan untuk membuat garisnya, pada algoritma DDA, nilai XK, YK, mempunyai nilai desimal harus dibulatkan. Jadi misalnya yang tadi 2,714 menjadi 3, 4,14 jadi 4. Nah, ada yang bisa menjawab kenapa iterasinya ini sampai 7? Iterasi itu adalah perhitungannya, tahapannya, ada 7. Karena di sini sampai Y, Y7, Y ditambah, Y inkremen, 11 tambah 1 sama dengan 12. Ada yang bisa menyampaikan? Kenapa berhenti di Y7, di X7, ataupun Y7? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? karena nilai Y-nya yang, apa bu, D-Y-nya, apa gitu, itu kan 12. Ya, mana D-Y-nya 12? Di atas bu. Ini? Ya. Ini, oke. 12 ke 5, apanya Y2? Iya, karena nilai Y2-nya itu 12, jadi habisnya di situ bu. Kan dia cuma sampai 12. Oke, ya. Yang lain, ada yang bisa menyampaikan? Nah, perhatikan ya, iterasi X ini tadi dimasukkan ke dalam tabel. Iterasi itu adalah tahapan pertama. Misalnya, kita pertama tadi hasilnya, X-nya adalah 2,714, X inkremennya 3. Kita cari, yang mana 2,714? 2,714 ini ya. 2,714, X-nya, inkremennya adalah, berapa tadi di bawah inkremennya? Kita lihat, inkremennya adalah di titik 3. Udah? Tapi di sini, nilai X-nya di sini adalah, X yang ini dibulatkan. Contoh, 4,14 jadi 4, 4,85, itulah menjadi X inkremennya. Bukan X inkremennya ini, kamu pindahkan ke sini. Jadi, inilah yang dibuatkan garisnya. Kalau kita perhatikan, X inkremennya 2, ini 5. Ada yang bisa menyampaikan iterasi di awal 2 dan 5? Karena, diketahui tadi, titik awal X-nya berapa? X1, X2-nya berapa? Berapa? Ini yang 2,5 ini dari mana? 2,5, ini nih, 2,5 yang di awal, yang soal diketahui, ini dia, 2,5. Ya, 2,5 di awal. Sudah? X inkremennya, Y inkremennya. Kemudian, Y, 6. 3,6. 3, ini adalah Y-nya 7, di 3,4,28. Y-nya menjadi 7. Itu dari mana? 3,428. Berarti ini dia. Ini dia. Di 3, oh, di 3,48, Y-nya adalah 7. Bisa dilihat? pasangannya ini adalah ini. Bisa? Bisa. Oke. Berarti nanti kalau 4,142, pasangannya di Y-nya adalah the 8. Kita cek, ya. Kita lihat ke bawah. Nah, yang ini nih. Koordinat X, Y. Ya, 3 dan, mana tadi? 4, 4 dan 8. Ya. Kita lihat. Untuk yang 4,856. 4,856, Y-nya berapa? X inkremennya berapa? Y inkremennya berapa? Kita lihat, ya. Untuk kita lihat, ya. Untuk X-nya, untuk X-nya 4,586. 4,586. Mana dia? Berarti di sini, di atas sini. 4, ini dia. 4,586. Y-nya adalah menjadi 9. 5,57 menjadi 10. Kemudian, kita lihat, ya. 5,57 10. 5,57 adalah 10. 5, ini dia. X inkremennya 6, ini 10. kira-kira sampai sini ada yang bisa ada yang mau ditanyakan? Terus itu apa? Coba tanya aja. Mana? Mana? Kita mulai, ya. Ini X-nya 2,714. Y-nya 6. X inkremennya 3. Y inkremennya berapa? 6. X inkremennya 3 itu dari mana, Bu? 2,3 mana? Ini, 2,5? 6,3. Berarti X inkremen 3 itu dari mana, Bu? Yang ini? Iya, Bu. Ini. Iterasi pertama. Oke, iterasi pertama kita lihat, ya. 2,716 Y-nya 6. Oke, kita lihat ke atas, ya. 2,714. 2, bisa kalian lihat di situ, ini, karena di sini 2,714. Ini di saat pencarian, ini namanya iterasi. Ini iterasi 1. Iterasi 2. 2,714. Ini dia, yang pertama sekali kita dapat. Ini. Mudah? Inilah Y-nya. Iya, kan? Iya, Bu. Oke. Kenapa X inkremen-nya 3 itu masuk buka? Iya, Bu. Kenapa X inkremen-nya 3? 3 dan 6. Mana dia? X inkremen-nya, ini perhatikan lagi, ini kan, ini cari dulu ini. Ini kan 3,428 dibulatkan menjadi 3. Berarti X inkremen itu pembulatan dari nilai X itu, ya, Bu? Iya. Jadi, inilah tahapan yang ini dikerjakan dulu masuk ke sini. Masuk ke sini 3. Iya, kan? Demikian dengan yang 6. Dibulatkan lagi. Inilah hasilnya semua. Baru, inilah hasil akhirnya. Dihubungkan. Kita lihat, ini iterasi pertama, 2, ini iterasi kedua, di 5. 2 ke 5. 2, 3,428. 2, ini 5. Mana 2? 2, 3. Coba, coba. 2, 6, 2, eh, 5, 6, 7, ini, ini, ini. 5. Bisa kan? Oke, biar nggak goyang-goyang ya. Menghubungkan, apa ini menghubungkan ininya? 5. Nanti lihat, terpotongannya dari mana ya. 6. Ya, di titik, 3. Iya kan? 6, 7. Mana 7? 1, 2, 3. Ini 7. 7, ini X-nya adalah berapa? Kalau kita lihat di sini, 3. Iya kan? 3 dan 7. Iya kan? Kita lihat iterasi keempat, 5 dan 9. Ini 5. Pasangannya 9. Apakah pas? Iya kan? 5 dengan 9. Kita klirkan dulu ya. Contoh, untuk iterasi ini 5, 9. 5. Ini 5. Ini 5. Udah? Kemudian, Y-nya adalah 9. Ini 9. Dapat? Ini? Iya, Bu. Kemudian yang iterasi ke 7. X-nya 7. Ini 7. Jadi, berakhir dia di 7, dengan Y-nya adalah 12. Kenapa selesai di 12? Karena itu tadi ya. Di awal dia adalah ditentukan adalah jaraknya itu adalah 12. Jadi, bagaimana kita mau, jadi jaraknya titik X pertama kuda itu adalah di antara 7 dan 12. Yang ini tadi. 7, 12. Awalnya ini yang soal pertama. Kenapa selesai di iterasinya di, atau perhitungannya selesai di 12. Itu dia, yang ini tadi. Di iterasi ke 7. Karena di sini sudah mencapai. Jadi, kalau dia tidak mencapai titik akhir yang seperti ini, kamu terus-menerus melakukan iterasi. Iterasi adalah perhitungan. Karena di awalnya 25, di akhir 12. Jadi, harus dapat di sini dia. Kalau sudah mencapai 12, nanti Y increment yang ini selesai. Tapi belum mencapai, kamu akan terus melakukan Y8, Y9, dan seterusnya. Ini dia, 2, 5. Sudah bisa dilihat kan? Jadi, inilah soal yang ditentukan. Titik awalnya adalah 2 dan 5. X, 2, Y, 5. Dan yang di 7 adalah, X-nya 7, Y-nya 12. 12. Kira-kira paham? Paham, Bu. Oke. Jadi, begini saja. Ini saja diulang semua. Tapi nanti dipoto saja, supaya tidak kalau diapakan. Soal yang ini saja diulang, untuk mau memahami. sesuaikan dengan langkah-langkah ini. Ibu rasa sudah tidak susah. Jadi, ini contoh soal yang bisa di-download yang minggu kemarin. Panggung Ibu apa? Ini saja diulang dulu, dikerjakan. Atau perlu diganti titiknya. Atau ini saja dulu. Agar memahami. Siapa yang belum mengerjakan tugas sebelumnya? Siapa? Tanpa di-check ya. Siapa? Tugas minggu lalu. Tugas minggu lalu. Jadi, begini. Yang sudah mengerjakan, boleh mengerjakan lagi. Tapi yang diharuskan mengerjakan yang tadi, hanya mengulang tahapan tadi, hanya yang belum mengerjakan. Silakan itu dikirimkan nanti bentuk apa saja. Apa itu? Fotokan saja kirim. Bagi yang sudah, kalau mau mencoba, boleh. Tapi ini diharuskan untuk yang belum mengirimkan. Kamu hanya memahami, kemudian ulang kembali. Fotokan. Kirim PDF atau CPG di classroom. Classroom saja. Jangan takut dicontek. Ini kan hanya mengulang. Bagaimana kira-kira? Sampai garisnya ya. Nanti garisnya yang paling terakhirkan adalah membuat garisnya. Ini ada di PDF minggu sebelumnya. Ini dia. Halaman 43 yang contoh soal. Ini saja kamu ikutin. Tapi jangan jadi kamu catat semuanya, langsung kamu catat ulang. Buatlah dengan pemahamanmu sendiri dengan soal ini. Bisa? Bagaimana? Bisa, Bu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita memasuki kembali GISI. Cukup. Rizka sudah kumpul kemarin tugasnya. Minggu kemarin. Sampai membuat tabelnya. Sampai membuat tabelnya. Glenistra kayaknya sudah. Bisa lihat. Kris Nadra sudah belum. Bisa kita lihat memang di GISI. Karena di situ kan. Kenapa Ibu tidak meminta di... Apa itu? Bu, berarti yang kalau misalnya tidak sampai tabel, itu diulang lagi ya? Kalau misalnya itu kamu teruskan, boleh. Tapi kalau kamu mau mengulangnya... Biasanya kemarin itu kan di rumah pakai lampu. Jadi, tidak sampai tabel kemarin kerjanya. Boleh, boleh. Silakan. Karena itu kan sudah beda soal ya. Jadi, boleh. Kalau kamu sudah paham. Oh ya, kayaknya saya sudah bisa tinggal teruskan, boleh. Cuma ini untuk yang belum mengerjakan saja. Karena dia hanya memindahkan. Adelia baru hari ini dikirim. Oke. Cukup kira-kira? Ditunggu? Maaf. Ya. Kalau yang diulangnya hari ini, baru itu dikirim. Itu di mana ya, Bu? Siapa? Putus-putus, De. Siapa? Atau coba ketik di chat kalau putus-putus. Tidak kedengaran kan yang lain? Iya, Bu. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Ulang lagi, ulang. Atau coba lagi. Ada pertanyaan, Angga? Krishna? Wahyu? Wahyu kayaknya sudah mirim. Kamu kirim apa ya? Jangan punya teman kamu, kamu putuskan. Mintalah tinggal ganti nama. Jangan ya. Coba aja sendiri. Usahakan sampai di buat garisnya. Siapa tadi yang bertanya? Silakan bertanya lagi. Rizka, Bu. Apa, De? Rizka kan merupi rimi tugasnya hari ini. Apakah dia harus bekerjakan tugas yang Ibu kasih tadi lagi? Oh. Ya, itu kan kembali ke kamu. Karena kan menurut Ibu kan tidak terlalu sulit. Tapi kalau untuk mencoba supaya lengkap apanya, boleh. Untuk melengkapi. Sambil kamu melengkapi catatanmu pun misalnya boleh. Tapi ini Ibu haruskan bagi yang belum. Gitu dia. Oke, ada lagi? Ada lagi? Udah, Bu. Oke. Berarti sampai di sini. Silakan dikerjakan. Diusahakan. Ini Sawitri udah mau pulang. Udah mau pulang. Udah mau pergi, sih. Usahakan dikumpul hari ini. Kalaupun tidak, diberikan waktu sampai besok jam 21. Sampai jam 9. Misalnya. Tapi kalau bisa. Kan ada ini sambil kerja. Aduh, saya nggak bisa mengerjakan. Itu nggak masalah. Karena di sini yang terpenting adalah kamu bisa memahami setidaknya walaupun perhitungannya hanya begini-begini. Hanya menjumlah, menjumlah, menjumlah. Tapi kan agak-agak ribet karena hanya mengingat angka-angkanya saja. Tahapannya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkanlah dikerjakan. Hari ini diharuskan. dikumpul. Bila pun tidak, diberi waktu sampai besok jam 9 malam. Ya. Cukup? Baik. Kita kembali ke Gisi. Ya, Bu. Oke. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu.